Anda kembali di AINU Serum Pemirsa, kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komunitas Timah di wilayah IUPT Timah TBK tahun 2015-2022 memasuki babak baru. Helena atau yang biasa dikenal dengan Helena Lim menjalani sidang dakwaan di pengadilan TPKOR Jakarta Pusat. Dalam sidang perdana ini, Helena didakwa membantu perbuatan tindak pidada korupsi, baik yang dilakukan pegawai dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung maupun terdakwa harfi muis. Selain itu, Helena juga didakwa tindak pidana pencucian uang. Sama seperti terdakwa harfi muis, Helena juga tidak mengajukan eksepsi. Helena dijadwalkan akan kembali menjalani persidangan pada 2 September mendatang. Dalam sidang berikutnya, jaksa penuntut umum akan menghadirkan sejumlah saksi untuk pembuktian. Ya kita urut dulu pembuktian TPKOR tentunya. Ya seperti yang sudah ada di dakwaan kemarin kita bacakan bahwa memang ada rekening yang bersangkutan SD digunakan untuk menampung hasil-hasil kejahatan itu. Tapi nanti lebih detilnya kita ikuti nanti persidangan. Jadi terdakwa yang sudah disidang ada berapa orang Pak? Yang sudah kita bacakan dakwaannya ada satu, dua, 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 kurang lebih tujuh. Tujuh orang yang sudah kuaskan. Nanti menyusul pada hari-hari berikutnya kita nunggu penetapan persidangan. Begitu, terima kasih.